Jepang tak lagi bisa dipandang sebelah mata setelah tumbangkan Jerman dan Spanyol. Timnas Jepang mengukir banyak sejarah di luar nalar Piala Dunia setelah berhasil membungkam Spanyol. Salah satu wakil Asia di Piala Dunia, Jepang kembali membuat kejutan, dengan menumbangkan Spanyol pada laga terakhir fase Grup E Piala Dunia 2022, Jumat 2 Desember 2022, dini hari WIB. Pada laga yang berlangsung di Halifah International Stadium, Jepang dan Spanyol sama-sama membutuhkan kemenangan, untuk memastikan 100 persen lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022. Spanyol yang di atas kertas diunggulkan atas Jepang, berhasil meraih keunggulan terlebih dahulu lewat gol yang dicetak Alvaro Morata, pada menit ke-11. Jepang sendiri baru bisa membalasnya pada menit ke-48, lewat aksi dari Ritsu Doan setelah menerima umpan dari Junya Ito. Kejutan terjadi pada menit ke-51, di mana Jepang berhasil membalikkan keadaan menjadi 2-1 lewat gol yang dicetak Aotanaka. Kemenangan dengan skor 2-1 cukup untuk membawa Jepang lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022, dengan status sebagai juara Grup E lewat 6 poin. Selain itu, keberhasilan Jepang lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022 juga menorehkan banyak sejarah di luar nalar. Jepang menjadi satu-satunya dalam sejarah Piala Dunia, yang berhasil memenangkan pertandingan, dengan persentase penguasaan bola hanya 17,7 persen saja. Selain itu, Jepang menjadi salah satu tim yang berhasil menang dua kali, setelah sempat tertinggal pada babak pertama dalam sejarah Piala Dunia. Terakhir kali hal tersebut terjadi pada tahun 1938 oleh Brasil, dan 1970 oleh Jerman. Terakhir, Jepang menjadi tim yang sukses lolos ke babak 16 besar Piala Dunia untuk kedua kalinya secara beruntun, 2018-2022. Piala Dunia